Halo Rek, ya apa kabar? Kembali lagi di Sinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film Avatar The Way of Water. Film ini sangat berhubungan dengan Avatar yang pertama. Saran saya kalian tonton Avatar yang pertama dulu, link ada di deskripsi. Di film yang kedua ini bercerita tentang Jack Sully yang masih bertarung melawan manusia untuk mempertahankan Pandora. Yowis tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Setelah berhasil mengusir manusia dari Pandora, kini bangsa Nafi bisa melanjutkan hidupnya dengan aman di planet Pandora. Di sana Jack dan Neytiri akhirnya sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Selain itu, Jack juga ditunjuk menjadi pemimpin Avatar klan Bhutan. Jack dan Neytiri dianugerahi tiga orang anak. Masing-masing dari mereka bernama Netiam anak pertama, Lowak anak kedua, dan Tuk anak terakhir. Kemudian ada kiri anak dari Dr. Chris, yang sekarang sudah diadopsi oleh Jack dan Neytiri di Pandora. Di sana juga ada anak manusia yang seumuran dengan anak-anak Jack bernama Spider. Ia adalah anak kandung dari Kolonel Quaritch. Ia tidak dibawa ke bumi karena pada waktu itu Spider masih kecil dan tidak bisa memakai masker oksigen karena masih kecil. Tapi sayangnya kedamaian dan kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Karena saat Jack dan Neytiri bersantai, tiba-tiba manusia datang dengan jumlah pasukan dan peralatan perang yang lebih banyak dan juga canggih. Kedatangan manusia seketika membuat sebagian hutan di sana hancur. 6 tahun berlalu, Kolonel Quaritch yang sebelumnya sudah dewas kembali hidup dalam tubuh Avatar. Perusahaan RTE yang sebelumnya mempekerjakan kolonel sudah mengambil ingatan kolonel saat ia masih hidup. Dan sekarang memasukkannya ke tubuh Avatar. Kali ini manusia ingin mengambil alih Pandora dan hidup di sana. Karena planet bumi yang sekarang sudah sekarat. Tugas kolonel masih sama di film pertama, yaitu memburu Jack Sully yang sudah berhianat kepada kaum manusia. Dan ketika Jack Sully ditangkap, bangsa Nafi akan gampang dimusnahkan. Karena tidak ada pemimpinnya. Di hutan, Jack bersama bangsa Nafi lainnya membaca kereta pengirim senjata milik RDA yang akan dikirim ke markas besar. Namun tingkah lowak yang tidak nurut kepada ayahnya untuk mengawasi musuh di sekitar membuat kakaknya Neteyam terkena ledakan dari serangan RDA. Karena sifat lowak yang tidak nurut dan menyebabkan masalah, lowak pun harus kena marah dan dihukum oleh ayahnya. Sin berganti ke markas besar RDA. RDA membangun markasnya sangat cepat dengan bantuan robok canggih yang bisa membangun dalam beberapa hari saja. Di sana kolonel bertemu dengan seorang jenderal bernama Artmore. Kolonel mendapatkan misi untuk pergi ke markas mereka yang dulu. Di sana kolonel melihat rekaman saat ia tewas dibunuh Neytiri, serta melihat tubuh manusianya yang sekarang sudah jadi tengkorak. Kedatangan mereka dibarengi oleh kedatangan anak-anak Jack yang saat itu sedang bermain. Lowak yang melihat mereka segera melaporkan ke ayahnya. Namun sayang tak lama melapor ke Jack, lowak dan lainnya tertangkap oleh kolonel. Beruntung jemputan kolonel masih agak lama, yang membuat Jack masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Jack dan Neytiri berhasil membabat habis sebagian dari anggota kolonel. Namun sayangnya Spider terjatuh ke jurang, yang membuat dirinya ditangkap lagi dan dibawa ke markas RTA. Spider kemudian dipaksa memberitahu keberadaan Jack dan kawanannya yang bersembunyi, dengan alat yang sangat canggih. Tapi hal itu tidak mempan bagi Spider yang tidak mau berkhianat. Jack tidak tega melihat anaknya tersiksa dan langsung menghendikan alat tersebut. Kolonel bilang ke jeneral jika ia akan melakukan dengan pendekatan secara halus kepada Spider. Kolonel kemudian memberitahu jika ia adalah kolonel Quaritch, yang ingatannya sudah dimasukkan ke avatar. Kolonel ingin Spider membantunya menemukan Jack, dan jika tidak mau, Spider akan disiksa menggunakan alat canggih tadi. Ternyata pendekatan kolonel berhasil membuat Spider membantunya mencari posisi Jack. Di sisi lain, Jack menyadari jika keluarganya tidak aman dan menjadi incaran oleh pasukan kolonel. Oleh karena itu, Jack mengajak keluarganya untuk pindah agar rakyat nafi di hutan tidak ikut diburu oleh RTA. Ditambah dengan diculiknya Spider membuat besar kemungkinan keberadaan mereka diketahui. Pada akhirnya, Jack melepas jabatan kepemimpinannya dan memberikan jabatannya kepada salah satu avatar yang ia percaya untuk memimpin suku nafi. Jack beserta keluarganya pun segera pergi untuk bersembunyi. Setelah beberapa hari dan perjalanan yang menegangkan, Jack akhirnya sampai di tempat avatar bangsa laut atau disebut Medkaina. Awalnya kedatangan Jack dan keluarganya tidak disambut dengan baik, karena Jack dan keluarganya memiliki lima jari dan dianggap keturunan manusia. Terlebih lagi saat ini Jack sedang diburu oleh RTA dan takutnya bangsa laut akan kena imbasnya. Netiri mencoba meyakinkan jika RTA tidak akan menemukan mereka. Karena kasihan pemimpin bangsa laut bernama Tonowari mengizinkan Jack tinggal. Terlebih lagi, Jack adalah Toruk Maktou dan mantan pemimpin bangsa hutan. Kedatangan Jack tidak semata-mata bersembunyi saja. Ia bersama keluarganya mengajak menjalani hidup seperti yang bangsa laut lakukan. Seperti menyelam dan menahan nafas dengan lama. Anak dari Tonowari bernama Sirea dengan segenap hati mau membantu anak-anak Jack agar terbiasa dengan kehidupan bangsa laut. Berbeda dengan Neteyam dan Loak, kiri dan Tuk yang mempunyai kekuatan tersembunyi tidak mengalami kesusahan dalam menahan nafas dan mengendarai hewan laut. Jack juga belajar mengendarai ikan terbang yang dikenal susah untuk ditunggangi. Anak Tonowari satunya bernama Aonung terus membuli anak-anak Jack hingga akhirnya Loak pun bertarung. Akibat perbuatannya, Loak dimarahi dan disuruh minta maaf oleh ayahnya. Dengan perasaan terpaksa, Loak pun meminta maaf kepada Aonung. Niat jahat Aonung muncul kembali. Ia mengajak Loak untuk berburu di luar kawasan desa. Tapi saat sampai di batu tiga bersaudara, Loak pun ditinggal seorang diri. Darah dari ikan yang diburunya mendatangkan satu ikan buas yang memburu Loak. Loak yang kehabisan nafas terpaksa naik yang membuat dirinya menjadi sasaran empu. Beruntung satu ikan raksasa yang dikenal dengan nama Tulkun datang membantu Loak yang sudah kehabisan nafas. Ternyata Loak masih hidup diselamatkan oleh Tulkun. Sebagai balas budi, Loak melepas tombak disirip Tulkun dan mereka bertuah pun berteman. Di desa, Jack bergegas mencari anaknya setelah Aonung mengaku meninggalkan Loak di pulau tersebut. Beruntung Loak berhasil diselamatkan, tapi Loak menutupi perbuatan Aonung. Ternyata hal itu ia lakukan agar Aonung tidak dimarahi. Karena hal itu pun, Loak dan Aonung pun sekarang berteman. Di sisi lain, kolonel bersama pasukannya bersiap-siap untuk pergi ke bangsa hutan. Kolonel juga berencana untuk berbaur dan mempelajari kehidupan seperti bangsa nafi. Namun sayangnya, kolonel mengetahui jika Jack sudah pergi dari hutan. Karena tak tahu Jack ada di mana, Jack disuruh jenderal untuk bergabung dengan pemburu Tulkun. Karena mereka mengetahui tentang pulau-pulau di Pandora. Di desa, gerombolan Tulkun mulai berdatangan. Bangsa laut menganggap Tulkun adalah reinkarnasi leluhur mereka. Kolonel terlihat sudah mulai melakukan pencarian di desa lain. Di sana, kolonel menggeledah dengan paksa dan akan membunuh bangsa laut jika tidak memberi tahu posisi Jack. Tapi perbuatan itu berhasil dihalangi oleh Spider. Dan kolonel memutuskan untuk membakar desa tersebut. Kekejaman kolonel sudah terdengar oleh Tonowari dan langsung menginfokannya ke Jack. Di keesokan harinya, kita diperlihatkan oleh para pemburu yang bersiap-siap memburu Tulkun yang kembali dari desa. Salah satu induk Tulkun menjadi sasaran empuk bagi pemburu. Setelah induk Tulkun dewas, para pemburu mulai mengambil cairan otak Tulkun. Cairan tersebut sangat mahal karena bisa membuat manusia awet muda. Bangkai ikan Tulkun dibiarkan mengambang dengan tujuan memancing Jack keluar. Benar saja, tak lama Tulkun mengambang, bangsa laut menemukan bangkai Tulkun yang sudah dibunuh oleh kolonel. Hal itu membuat bangsa laut sangat marah. Terlebih lagi, Tulkun yang mati adalah reinkarnasi dari saudari istri Tonowari. Karena kejadian itu, bangsa laut menyalahkan Jack dan mereka akan bersiap untuk menyerang balik. Tapi Jack menenangkan mereka dan melarang bangsa laut untuk menyerang balik. Karena kekuatan mereka tidak sebanding. Jack mengusulkan untuk memberi tahu Tulkun pergi jauh agar tidak diburu. Akhirnya semuanya mendengarkan ide dari Jack. Begitu juga dengan Loak yang pergi memberi tahu Payama. Saudara dan temannya yang melihat hal gila Loak terpaksa membantunya. Namun sesampainya di sana, Payama sudah ditarget untuk diambil cairan otaknya. Sembari berusaha mengambil tanda di Payama, Neteyam meminta bantuan ayahnya untuk pergi ke Pulau Batu bersaudara. Jack bersama lainnya pun segera pergi ke tempat Neteyam. Setelah berhasil mengambil tanda dari Payama, mereka semua ketahuan oleh kolonel. Mereka semua berusaha kabur dan mengelabui kolonel. Namun sayangnya, Tulk, Loak, dan Sirea harus tertangkap oleh kolonel. Mereka bertiga disekap dan dijadikan tawanan. Hal itu membuat Jack harus datang seorang diri menukarkan dirinya dengan anak-anaknya. Beruntung saat Jack akan mendekat, tiba-tiba Payama datang membantu. Hal itu membuat kolonel teralihkan yang membuat Jack dan Tonowari bisa menyerang secara bersamaan. Dari dalam kapal induk, Spider juga turut membantu dengan mengacaukan kendali kapal. Yang membuat kapal induk menabrak karang dan membuat kapalnya rusak dan tidak bisa dikendalikan. Tak lama kemudian, Neteyam datang melepas ikatan mereka bertiga. Bukannya kabur, Loak mengajak Neteyam untuk masuk ke dalam menyelamatkan Spider. Mereka berdua akhirnya berhasil menemukan Spider. Namun saat kabur, Neteyam harus tertembak yang menembus dadanya. Sehingga membuat dirinya tewas dalam pelukan keluarganya. Hal itu membuat Neytiri sangat marah dan dendam kepada kolonel. Tak lama kemudian, kolonel menghubungi Jack untuk kembali ke kapal. Karena duk dan kiri berhasil ditangkap kembali. Tak mau kehilangan anaknya lagi, Jack dan Neytiri pun pergi melawan kolonel bersama pasukannya yang masih tersisa. Jack dan Neytiri berhasil menghabisi seluruh pasukan dan hanya menyisakan kolonel saja. Karena terpocok, kolonel menyandra kiri di depan Jack. Tak kalah pintar, Neytiri juga menyandra Spider, anak dari kolonel. Tak tega melihat anaknya dihancam, kolonel pun melepaskan kiri. Setelah berhasil mengumpulkan keluarganya, Jack malah kembali ke kapal. Karena terpancing emosi dengan kata-kata dari kolonel. Yang membuat mereka berdua bertarung. Terasnya air yang masuk ke kapal membuat duk harus terseret ke dalam kapal bersama ibunya. Jack masih bertarung habis-habisan agar kolonel tidak lagi mengancam keluarganya. Akhirnya kolonel berhasil dikalahkan. Namun Jack juga ikut tenggelam karena kelelahan dan kehabisan nafas. Sadar kedua orang tuanya tak muncul ke permukaan. Lowak dan Spider pergi untuk mencarinya. Kiri juga turut membantu dengan kekuatan misteriusnya yang bisa menggunakan hewan laut. Tak butuh waktu lama mereka berhasil menyelamatkan orang tua dan adiknya. Di sisi lain Spider secara diam-diam menyelamatkan ayahnya. Kolonel mengajak Spider pergi. Namun Spider lebih memilih tinggal bersama Jack beserta keluarganya di planet Pandora. Setelah kemenangan melawan manusia, bangsa laut turut berduka atas kematian Neteyam. Dan ikut untuk memakamkan Neteyam. Dari semua kejadian tersebut perjuangan Jack bersama lainnya masih belum berakhir. Karena markas besar RDA pasti akan merencanakan sesuatu yang lebih besar. Dan film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Avatar The Way of Water. Film ini gokil parah. Penantian 13 tahun akhirnya terbayarkan. Film ini wajib kalian tonton di bioskop. Waktu 3 jam untuk menonton film ini gak kerasa sama sekali. Karena kita diperlihatkan keindahan Pandora dari berbagai sisi. Dan tidak hanya di hutan saja. Melainkan juga keindahan lautannya. Menurut berita yang saya baca, kemungkinan Avatar ketiga akan rilis di tahun 2024. Dan kemungkinan juga akan melanjutkan perjuangan Jack dengan bangsa laut melawan umat manusia. Oke itu saja. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!